Masuk ya Masuk ya Masuk Masuk ya Kita tanya Ya kita tanya Masuk ya Pastilah Jati Jati Akan Masuk 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 Hai Hai Jangan 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 Ya Allah seperti ini teman-teman ya Astagfirullah Astagfirullah Ya Allah Ya Allah nanti Masuk ya Masuk Masuk rumah Astagfirullah Eh gimana kita turut tanya-tanya gojeknya Eh kita tanya Pak Pak misi pak 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 Jangan tadi bawa siapa Ngantar siapa maksudnya Orang perempuan pak Gojek saya Oh maksudnya Ngantar pulang Iya dari tadi kok Gak keluar keluar Tanya Saya ambil uang dulu pak Itu Mohon Gak apa-apa gimana pak Saya ini ngantar orang Saya ini ngantar orang pak Saya ini ngantar orang pak Ya 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 Apakah duduk siapa Aplikasi Ya duduk sana duduk sana pak Ini hujan-hujan Masuk sana pak duduk Duduk aja sana pak Duduk aja sana ya Oh ini posisinya hujan ya kok aneh sih kayaknya nggak beres ini Pak aneh Pak ngapun iya ya mohon maaf biar tidak salahkan dengan ini tadi itu bahwa pocongan atau orang yang sudah meninggal Pak rumah sudah meninggal Pak tadi kok saya ini loh melihat aplikasi saya jemput katanya minta pulang ya ini rumahnya gitu loh ngapun Pak ini orang ini eh itu apa habis kesusahan ya yang jenengan anu itu orangnya sudah meninggal Oh udah meninggal mohon maaf saya nggak nggak berani kencang-kencang karena ini nggak bisa berani kencang-kencang kenapa hit orangnya itu sebarusan meninggal tujuh hari yang lalu gitu loh masa sama nggak kerasa tadi enggak kerasa Pak pengsayang tadi kan di ada aplikasinya ada aplikasi ada orderan saya berangkat saya jemput Oh kasih iya jadi jemputnya tadi berarti jeningan mohon maaf ya pasti di gang makam ya ya ada gang gitu Pak itu itu gang makam Pak tadi yang sama nggak sadar sama ini anu tak apa mohon maaf sama ini lagi bingung ada masalah gitu ya nggak bingung Pak usahanya kerja gitu loh Iya maksudnya mohon maaf jenengan ini banyak lagi banyak tekanan atau butuh uang gitu ya butuh uang Pak butuh uang ini ini kan kasihan kan sebenarnya kita suruh duduk disitu aja lho kan kasihan kan kita iya maksudnya Pak duduk sini Pak duduk sini Pak duduk sini Pak duduk situ kan kasihan sangat dari rumahnya kan iya saya enggak masuk saya enggak berani keras-keras banget ini alamatnya sudah bener Pak sudah bener ini rumah ini bener ini itu tadi ordernya gimana itu tadi coba namanya siapa coba namanya siapa Srihartini Oh bener ya bener itu loh aplikasinya bernama saya digang kemah tadi itu namanya Bu Anu Srihartini atau Mbak Srihartini iya Pak itu langsung naik saya antar gitu loh ibu Sri itu sudah meninggal tujuh hari yang lalu gitu loh Pak jadi Bu Sri itu sudah meninggal tujuh hari yang lalu masa sama enggak terasa apa-apa gitu enggak enggak enak kok lama enggak enggak keluar-keluar gitu saya kok iya ini tapi kan saya kan ini keluarganya ini keluarganya ini keluarganya masih ke pasar belanja buat selamatan itu nanti ya oh tujuh harinya sekarang Pak ya iya ya Oh emang-emangnya nggak ngimpi apa-apa dari banget enggak ya kalau gitu gimana kita langsung pulang aja Pak kasihan ya tadi bilangnya apa orangnya bilangnya saya tak masuk ambil uang Pak tuh sebentar gitu nggak usah nonton ya ini teman-teman ya eh abang gojek ini ya tadi itu mendapat orderan fiktif fiktifnya itu beliau ini tidak menyadari bahwa yang digonceng tadi itu ternyata bukan manusia melainkan orang yang sudah meninggal tujuh hari yang lalu beliau ini tidak sadar dan ini tadi kebetulan kita sedang lewat kok kita nggak enak ya kan nggak kita ikuti ternyata nama yang digonceng ternyata Ibu Suhardini ya ini rumahnya ya ini rumahnya makanya nggak enak kok pakaiannya kok putih-putih ini mau maghrib hujan bisa posisinya ya kasihan ya sesuai aplikasi itu tadi katanya masuk ya tadikan turun dari kendaraan sampeyan ya turun dari sepeda sampeyan kan pamit masuk ya beluang oh pamit masuk tadi katanya ambil uang ya beluang ya ini nggak mungkin ada orang kamu ini keluarganya ke pasar semua rumahnya jadi kunci kita nggak berani keras-keras ini kan memang lagi kesusahan kasihan itu iya iya gimana gimana ini ini jauh ini jauh rumahnya bapaknya ini jauh mas oh sama tadi goncengnya dari mana goncengnya dari gang sana depan makam sementau nggak sementau nggak gang yang semen lewati tadi itu sebenarnya tuh makam makam itu tadi yang semen lewati Pak jadi Bapak ini tetap disini sampai dapat uang ya karena jauh ya kasihan ini maksudnya gini Mas kalau ini tadi nggak nggak ketahuan mas-mas ya saya tetap saya tunggu gitu loh Mas kalau memang benar-benar baik anu tadi sudah meninggal ya enggak papa Mas saya sudah taklah pulang aja daripada nanti atau gini aja atau gini ini kan masih belum waktunya kan ya Nah ini kan pintunya terbuka sedewikit kan ya barangkali kalau saya sih enggak berani barangkali Bapak gojeknya masuk ke dalam berani apa nggak kira-kira ya maksudnya gimana maksudnya ya mencari memastikan bahwa di rumah ada orang apa enggak Oh gitu ya kalau misalnya nanti ada orang ada orang kan barangkali ada anaknya barangkali ada anaknya nanti bisa menyampaikan gitu loh ya gitu ya biar-biar nanti biar nanti ya biar kita biar kita tidak dikira wak ya biar nggak dikira wak nanti Bapaknya juga percaya kan biar anu sendiri nanti di tok tok aja ya ya maksudnya njenengan tok-tok sendiri orangnya itu bener nggak ibu siapa tadi bahwa ini nah nanti biar sama-sama enak jenengan buka pintunya atau barangkali masih ada orang di rumah itu bagaimana biar kita juga eh dikira nanti saya membohongi panjenengan kok wayai dapat uang kok ditahan katanya maksudnya itu mayat dan lain-lain tapi saya tadi memang melihat seperti itu ya ya nggak apa-apa Mas kalau ada saksinya mas-masin ketuk-ketuk ya nggak apa-apa saya berani ketuk masnya jangan ketuk kalau nggak ada orang lagi saya juga takut ya berani ketuk mas saya tunggu aja gitu loh gimana Ya udah apa-apa maaf Pak ini pengganggu saya tadi mengantarkan busu hati ini pulang pulang ke mana pulang langsung kesini mas duduk-duduk sini dulu saya kan gojek Mas duduk-duduk tidur oh Kak Pak mau kecapaian karena habis tahlilan gitu ya kemarin ya Saya kan kebetulan saudaranya dari jauh oh iya saya kebetulan saudaranya dari jauh nah ini tadi semua anak-anaknya nggak ada di rumah ke pasar semua belanja iya terus sementara dibilang ngantar siapa tadi disini Ushuartini Pak innalillahi wakni ibu Ushuartini itu sudah meninggal tujuh hari yang lalu loh gitu loh berarti sampai tadi yang semen bonceng tadi itu bener apa bener ini keluarganya nggak percaya aplikasinya ini saksinya rumahnya Pak saksinya saya saya yang ngikutin Pak ini ya ya betul kan ada fotonya sama itu loh ini saya saksinya Pak yang ngikutin tadi saya saya saksinya betul iya tapi sudah meninggal tujuh hari yang lalu ya gimana tapi kalau saya nggak percaya saya saksinya saya ini kan saya kan duduk di sepeda ke dalam ya coba lihat enggak apa itu saya saksinya saya saksinya saya saksinya sama-sama seperti yang ini alamannya juga sama di sini alamannya saya tadi memang saksinya Pak jadi Pak Gojek ini bener-bener tidak membohongi karena saya makanya saya jadi ngikutin tadi kesini itu kok nggak enak kok orang ini kok bawa seperti penumpang tapi kok nggak pakai helm tapi ini tadi bener masinya putih-putih tapi ini ada cerita sedikit ada cerita sedikit ya ya gimana Pak ini mohon maaf ini bukannya saya menjelek-jelekkan Ibu Suartini ya tapi memang sejak kematian beliau ya Ibu Suartini dari tiga hari yang lalu itu memang di kampung sini itu sudah viral gumbik ya setelah epok seger ya katanya itu ada yang pernah melihat Ibu Suartini itu jalan-jalan di lewat depan rumah sekitar rumahnya betul padahal kan orangnya sudah meninggal dan sekarang ini tadi bapaknya ini gocek ini tadi ngomong katanya gonceng saya percaya saya sendiri juga heran itu kok kenapa kok ada seperti tapi kasihan bapaknya ini gimana ya nggak apa nanti saya kasih anu kasih uang untuk ganti di bengsinya Pak ya saya tadi kan kirimak-kirimuk di sepeda pak ngunggu keluarnya nggak iya kalau nggak ada mas-masnya tadi saya juga nggak berani ketuk-ketuk ya saya tunggu aja gitu loh ya saya juga ingin mastikan nanti saya dikira eh hoa karena sumber dari satu sisi makanya Bapak tadi saya suruh ngetuk pintu barangkali ada ternyata ada keluarga dari almarhum jadikan ini clear Pak ya ini beritanya tidak semoga iya ini saya mohon maaf ini mohon maaf ya nggak 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 berniat aneh-aneh ya seperti ini ya teman-teman ya kisah-kisah nyata kisah-kisah misteri dan dari Bapak Gojek ini selalu ada ya di dunia ini ya semoga kisah ini nanti bisa kita ambil hikmahnya ya bahwa memang kita agar mendapatkan tempat yang layak ya semoga almarhum yang meninggal tadi juga diampuni segala kesalahannya ya diterima segala amal ibadahnya ya dan untuk Bapak Gojeknya semoga kita tetap diberi kesabaran ketabuhan ya jadi ketika mendapatkan orderan jadi Bapak ini harus selalu waspada ya ya mudah-mudahan mendapat rezeki yang belakangnya yang banyak gitu Pak biasanya kalau kelihatan ya biasanya memang ceritanya itu kalau ada hal-hal seperti ini biasanya rezekinya nanti ini tambah banyak iya ya 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 sudah Pak ya oke teman-teman ya semoga video ini nanti bisa menginspirasi untuk kita semuanya satu kita bisa lebih sabar dan waspada ya yang kedua semoga kita nanti ketika meninggal diberikan eh yang khusus khatimah ya amin amin oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati